Sengketa cupunaga jilid sembilan. Tengkorak hitam, kau kah kiranya? Dan laki-laki berkumis yang tiba-tiba mendayung perahunya mendekati kepala bajak itu sudah menyeringai lebar. Dia cepat menolong pimpinan tengkorak hitam ini, dan begitu orang melompat ke dalam perahunya dia pun bertanya. Huy Tuako, bagaimana kau ada di tempat ini? Siapakah bocah itu? Tengkorak hitam menepis-nepiskan bajunya. Dia basah kuyuk tercebur di air sungai itu, dan menjawab pertanyaan orang dia menuding bongkiat sambil nyengir. Iya murid Moong, Tau Sen. Bong Siowya yang pergi bersamaku atas perintah gurunya. Laki-laki berkumis itu terkejut. Murid Ang Sai Moong, Ehwituako? Kau dan dia. Ya, kami bertemu secara kebetulan, Tau Sen. Orang Shi Hui ini memotong. Kami bertemu dengan mereka di luar dusun Cuneng. Maka si naga air, Suwi Leong, yang mendengar keterangan temannya itu jadi tertegung dengan matah, terbelalak. Dia sudah menolong rombongan pimpinan bajak sungai ini seluruhnya, dan mendengar bahwa anak laki-laki itu adalah murid Ang Sai Moong yang amat ditakuti semua orang. Tiba-tiba dia pun menjura di depan anak laki-laki ini. Bong Siowya, maaf bahwa kami bermata lamur. Apakah gurumu ada di sini? Pemimpin bajak tertawa menyela. Kau bodoh Tau Sen. Kalau mau Ong ada di sini bagaimana kami semua bisa dipermainkan pengemis bangkotan itu? Si naga air tertegun. Jadi kalian direbohkan tua bangka itu, Ehwituako? Kalian dipecundangi dengan mudah? Bongkiat kini mengepal tinju. Tengkorak hitam, siapakah temanmu ini? Dan siapa pula kakek itu? Laki-laki pendek ini buru-buru menjura. Aih, maaf Bong Siowya. Aku hampir saja lupa. Sahabatku Tau Sem ini adalah bajak sungai pula, berjuluk Sui Liong Bersigu. Dia beroperasi di sungai Liong Kiang, dan karena kami sudah saling kenal maka kami sering bantu-membantu pula. Untuk pertanyaan pengemis jembel itu barangkali orang Shigu ini tahu. Bagaimana, Tau Sen? Tapi bajak berjuluk nagair itu menggeleng. Tidak, Hwituako. Aku tidak tahu siapa kakek itu. Dia mengganggu kami ketika kami sedang berlayar. Apakah kau tahu siapa dia? Pimpinan tengkorak hitam ini menyeringai kecut. Dialah Hwai Sien Kai, Tau Sen? Katanya. Dan si nagair yang mendengar keterangannya itu kontan saja berseru kaget. Apahuitwako, dia Hwai Sien Kai ketua Hwai Kai Pang itu. Ya, Hwai Sien Kai mana lagi? Si orang Shui mengangguk. Bukankah dapat kau lihat dari pakaiannya yang berkembang-kembang itu? Maka si bajak sungai Tau Sem yang mendengar kata-kata ini tiba-tiba saja melenggong. Dia terkejut dan mengangkat alisnya tinggi-tinggi, dan Bongkiat sendiri yang mendengar keterangan itu juga ikut tertegun. Anak laki-laki ini terbelalak, tapi menggeram dengan muka merah tiba-tiba dia berseru. Kalau begitu cepat kita kejar dia, tengkorak hitam. Kita harus membalas kekurang ajarannya ini. Dan Bongkiat yang sudah melompat di ujung perahu itu membuat dua orang bajak ini tercekat. Pimpinan tengkorak hitam tampak keragu-ragu, sedangkan si orang Shigu juga menunjukkan kebimbangan yang besar. Mereka berdua saling pandang, dan Bongkiat yang melihat dua orang itu tertegun di tempatnya bertanya heran. Tengkorak hitam, ada apakah? Kenapa kalian berdua mendelong? Pimpinan bajak sungai itu tersenyum tawar. Aku tidak tahu apakah rekanku si naga air ini setuju, Kongcu. Karena kalau dia tidak setuju barangkali kita terpaksa mencari perahu lain. Pimpinan bajak itu menoleh kepada temannya. Dia bermaksud memberitahukan secara halus kepada anak laki-laki ini bahwa mereka bagaimanapun juga saat itu sedang menumpang di perahu orang lain. Jadi bagaimana hendak bersikap seperti di perahu sendiri? Tapi si naga air yang rupanya maklum itu tertawa. Hui Tuako, jangan sungkan untuk meminjam perahu kami. Tapi apa sebenarnya maksud kalian berada di perairan ini? Bajak sungai si Hui itu tertegun. Dia tak mampu menjawab, dan Bongkiat yang melihat keragu-raguan temannya tiba-tiba melompat turun. Orang seguh, jangan tanya-tanya keperluan pribadi orang lain. Apakah kau ada urusan pula di perairan ini? Pimpinan bajak yang ditanya itu terkejut. Dia melirik si tengkorak hitam, dan melihat rekannya itu kelihatan tidak tenang. Tiba-tiba dia pun merasakan adanya suatu ketegangan. Tak ayal, mukanya tiba-tiba menjadi pucat dan melihat murid Tang Sai Moong itu bertanya kepadanya mendadak saja laki-laki ini gugup. Dia mempunyai suatu maksud yang dirahasiakan. Jadi bagaimana harus bicara? Tapi belum dia membuka mulut sekonyong-konyong anak laki-laki itu telah menyerangnya. Kau juga bermaksud mencari ikan keramat itu, orang seguh. Kau ingin menangkap Nagalilin? Si Nagair jadi kaget setengah mati. Dia tak terasa melangkah mundur, dan menganggukan kepala tanpa sadar dia pun berseru. Kongcu, dari mana kau tahu? Tapi anak laki-laki itu tertawa mengejek. Hektometer, kalau begitu kau pun harus membantu kami, orang seguh. Suhu telah memerintahkan kepadaku bahwa siapapun yang mendapat ikan itu harus diserahkan kepada kami. Orang lain tidak berhak. Dan anak laki-laki yang sombong itu tiba-tiba memandang tajam lawannya. Kau merasa tidak senang, orang seguh. Bajak berkumis panjang ini terkesiap. Dia terpengaruh benar oleh nama besar Ang Sai Moong. Maka begitu muridnya membentak tiba-tiba dia pun tertawa licik. Bongkongcu, kau salah paham. Kami sama sekali tidak mengetahui bahwa Moong menghendaki pula ikan keramat itu. Siapa berani menentangnya? Kalau Huitwako sudah siap membantumu, yayarlah aku ikut-ikutan, Kongcu. Dan kalau benar binatang langka itu berhasil ku dapatkan tentu akan ku berikan kepadamu. Hihi, bukankah begitu, Huitwako? Pemimpin tengkorak hitam tersenyum hati-hati. Tentu saja, Tau Sen. Kau kira kami berani main gila terhadap Moong? Dan dua orang bajak yang sudah saling mengedipkan matu itu tiba-tiba menyeringai dengan muka dibuat-buat. Mereka tidak membuka suara lagi, dan Bongkiat yang melihat dua orang itu sudah mengambil dayung segera memerintahkan agar cepat mengejar perahu HWAI Sienkai dan Tian San Giokli yang sudah jauh meninggalkan mereka. Maka berangkatlah rombongan baru ini mengikuti aliran sungai. Dan Bongkiat yang sama sekali tidak menaruh curiga terhadap dua orang kepala bajak itu memimpin mereka dengan sikap tidak sabaran. Anak laki-laki ini terlampau percaya terhadap diri sendiri, dan sikapnya yang sombong serta merendahkan orang lain membuat dia lengah. Tidak tahu betapa kesulitan besar bakal dialaminya gara-gara perbuatan dua orang kepala bajak itu. SF hari itu Ang Sai Moong membawa Bun HWAI ke sebuah kuil tua. Kakek iblis yang meninggalkan perahunya ini tampak berseri-seri, dan Bun HWAI yang langsung dilemparnya di halaman kuil itu ditotoknya agar siuman. Bun HWAI menggeliat, dan totokan Ang Sai Moong membuatnya membuka mata. Pertama-tama yang dilihat Bun HWAI adalah wajah kakek ini, yang terkekeh memandangnya. Dan Bun HWAI yang mengeluh oleh totokan itu menggerakkan tubuhnya, mencoba bangkit duduk. Tapi pemuda ini mengerotkan giginya. Dia merasa sakit-sakit oleh sedikit gerakan itu, dan Ang Sai Moong yang tertawa memandangnya berkata mengejek. Bocah, jangan mengerahkan tenaga. Kau tidak mampu berdiri kalau melotot seperti itu. Tenanglah, biar ku bantu. Dan Ang Sai Moong yang benar-benar membantu Bun HWAI menyandarkan punggung pemuda itu di dinding kuil. Nah, bagaimana sekarang? Apa yang hendak kau bicarakan? Kakek itu tertawa. Bun HWAI memandang penuh kebencian, dan melihat kakek itu menyeringai keji dia pun langsung memaki. Moong, kau iblis tua yang tidak tahu malu. Untuk apa kau membawa ku kesini? Kakek itu tersenyum jahat. Aku ingin mempertemukanmu dengan Ong Taizin, bocah. Dan kalau benar kau bocah yang dicari maka besarlah rejekiku hari ini, haha. Ang Sai Moong tertawa dan Bun HWAI yang melihat sinar matu kakek itu menyorotkan cahaya ganjil tiba-tiba membelalakan matanya. Tua bangka, apa sebetulnya yang dikehendaki tuanmu itu? Apa yang kau inginkan? Tapi kakek ini tersenyum dingin. Jangan tanyakan, bocah. Aku tidak mau bilang kalau kau belum bertemu dengannya. Maksudmu Ong Taizin? Bun HWAI mencari ketegasan. Ya, siapa lagi? Bukankah kau tahu bahwa pangeran Ong yang akan menemuimu? Dan kakek yang menyeringai gembira ini tiba-tiba melompat masuk. Dia meninggalkan Bun HWAI sejenak, dan ketika keluar lagi tiba-tiba kakek itu sudah membawa penampan kecil berisip penuh makanan. Kakek itu tertawa-tawa, dan dia yang langsung duduk di muka Bun HWAI ini melempar penampannya di atas tanah. Kau lapar, bocah? Bun HWAI menggeleng. Kau ingin minum? Bun HWAI juga menggeleng. Eh, apa yang kau inginkan kalau begitu? Angsaimo Ong tampak tertegun. Tapi Bun HWAI tetap menggeleng dan menjawab pertanyaan itu pemuda ini pun membentak. Kakek Iblis, tidak perlu kau bermanis-manis sikap terhadapku. Bukankah kebaikanmu ini hanya pura-pura saja? Angsaimo Ong terkejut. Dia terbelalak memandang anak laki-laki ini, tapi begitu dia sadar tiba-tiba kakek itu tertawa. Bocah, kau rupanya keras hati benar. Betulkah kau tidak ingin minum ataupun makan? Bun HWAI tersenyum dingin. Aku tidak lapar dan tidak khas bila melihat kepura-puraanmu ini, Angsaimo Ong. Dan bila kau lapar makanlah semua makanan itu. Weh, kau memerintah? Kalau aku bisa memerintahmu. Dan Angsaimo Ong yang tertawa bergelak oleh ucapan itu tiba-tiba mencengkeram pundak Bun HWAI. Haha, kau mengegumkan, bocah. Tapi tahukah kau akibat dari keberanianmu ini? Bun HWAI mendengus. Paling-paling hanya kematian, Moong. Kalau itu bisa kau lakukan terhadapku. Dan Angsaimo Ong yang tiba-tiba melotot itu mendadak menyala mukanya. Anak iblis, tahukah kau bahwa ucapanmu itu bisa mengantarmu pada gerbang kematian? Tidakkah kau takut binasa di tanganku? Bun HWAI mengejek. Jangan main ancam kakek iblis. Aku tahu kau tidak akan membunuhku. Angsaimo Ong melengak. Dari mana kau tahu? Serunya. Tapi Bun HWAI menghentakan kaki. Dia merasa dadanya tiba-tiba kembali sesak dan nyeri begitu kemarahannya timbul, dan marah oleh perbuatan kakek ini Bun HWAI membentak. Angsaimo Ong, jangan banyak cakap kau. Aku ingin tidur. Dan Bun HWAI yang tiba-tiba menggulingkan dirinya dari sandaran dinding itu mendadak roboh tengkurap dan tidur. Bocah ini memejamkan mata, dan Angsaimo Ong yang melihat Bun HWAI menghinanya sedemikian rupa jadi berang bukan main. Bocah, berani kau menghinaku? Angsaimo Ong sudah mengangkat tangannya, tapi baru telapaknya bergetar tiba-tiba kakek ini menahan serangannya. Dia siap memukul tengkuk Bun HWAI, namun teringat sesuatu mendadak dia merandek. Agaknya ada sesuatu yang membuat kakek itu merasa gemas, dan mendongkol bahwa ucapan Bun HWAI benar dia tiba-tiba menjadi tertegun. Itulah perihal berani dan tidaknya dia membunuh Bun HWAI. Dan bahwa benar dia tidak berani membunuh anak itu mau tak mau membuat kakek ini terkesima juga. Setan, bagaimana anak ini tahu bahwa dia tidak akan membunuhnya? Dan dari mana bocah itu memiliki keberanian sedemikian besarnya? Keparat, pasti dari ibunya. Angsaimo Ong mengepal tinju. Dan Bun HWAI yang mendengar kakek itu mengumpat tiba-tiba membalikan tubuh. Moong, apa yang kau bicarakan? Siapa yang kau maki? Kakek ini memandang marah. Ibumu, bocah. Wanita yang tidak tahu malu itu. Dan Bun HWAI yang mendengar kakek ini tiba-tiba menyebut-nyebut nama ibunya mendadak saja membelalakan mata. Moong, apa yang kau katakan? Ibuku? Kau mengenal ibuku? Dan Bun HWAI yang tampak tegang itu tiba-tiba menyinarkan roman muka yang aneh. Kakek iblis itu terkekeh, dan mendengus oleh pertanyaan ini kakek itu berkata. Bocah, bukankah kau kemenakan Mataijin? Bun HWAI terkejut. Siapa itu Mataijin, Moong? Bun HWAI balas pertanyaan. Bukankah aku sebatang kara? Tapi kakek itu tertawa mengejek. Ya, sekarang kau sebatang kara, bocah. Tapi sewaktu ibu dan pamanmu masih hidup kau adalah seorang anak yang memiliki orang tua. Bukankah kau ini yang berasal dari Dusun Chun Leng? Bun HWAI semakin terkejut. Dia tersentak sekarang, dan kaget serta heran oleh pertanyaan itu dia pun berseru. Moong, bagaimana kau tahu tentang asalku? Dari mana kau tahu ini? Kakek itu menyeringai. Dari Bongloia, bocah. Bekas majikanmu yang hendak kau bunuh itu. Bukankah kau ini anak lelaki yang membuat ribut di sana? Maka Bun HWAI yang mendengar ucapan ini tiba-tiba saja tertegun. Dia menjadi heran dan terkejut oleh keterangan kakek iblis itu, namun sedikit ragu dan kurang percaya dia memandang kakek ini. Moong, kau agaknya betul. Tapi bagaimana kau ada hubungan dengan cuon tanah itu? Anteknyakah kau ini? Kakek itu tertawa serat. Kau rupanya pandai membakar hati orang, bocah. Tapi tidak kau liatkah muridku itu? Maksudmu? Lupakah kau bahwa dia juga bersahabong? Ah, maksudmu? Ya, dia adalah putranya, bocah. Dan Bongkiat yang menjadi muridku itu sesungguhnya memang putra cuon tanah, Bongtek. Haha, kini kau mengerti, bocah? Dan angsaimuong yang tertawa bergelak itu tiba-tiba saja nampak kegirangan. Dia memandang Bun HWI dengan metu bersinar-sinar, dan Bun HWI yang terpegun untuk kedua kalinya itu tampak melenggong. Tapi Bun HWI tiba-tiba tersenyum getir. Dan bocah yang mulai cerdik ini menahan kemarahannya. Moong, sungguh tidak kukira bahwa kau mengambil murid putra si hartawan jahat itu. Tapi bagaimana cuon tanah itu tahu tentang ayah ibuku? Dari mana kau tahu ini? Haha, itu bukan dia yang tahu, bocah. Tapi Ong Taijin lah. Bukankah benar kau ini kemenakan Mataijin? Hektometer, aku tidak tahu, Moong. Tapi kalau pamanku memiliki shima itu memang betul. Dan kau tidak tahu nama lengkapnya, bukan? Bun HWI terkejut. Apa hubungannya ini, Moong? Haha, banyak sekali, bocah. Dan justeru karena itulah pangeran Ong ingin melihatmu. Kau harus menemuinya, bocah. Dan sekali dia selesai mengerjaimu maka gilirankulah yang ingin mengerjaimu. Dan kakek iblis yang kembali tertawa bergelak itu tiba-tiba melompat masuk ke dalam. Dia mengambil sesuatu di sana, dan ketika keluar lagi tiba-tiba di tangan kakek ini telah tercekal sebuah golok tajam. Hektometer, aku ingin main-main sebentar dengan kulitmu, bocah. Katanya menyeringai. Dan begitu dia melompat di depan Bun HWI, tiba-tiba kakek ini memutar-mutarkan goloknya di mata pemuda itu. Lalu sekali dia berteriak sekonyong-konyong angsai Moong menusuk Bun HWI bertubi-tubi. Sekali dia menusuk dada, tapi begitu golok berseliwaran di tangannya tiba-tiba saja golok itu telah menikam 18 kali di seluruh tubuh Bun HWI. Tentu saja Bun HWI terkejut, tapi karena dia kebal maka dia pun tidak menangkis. Bun HWI memang tidak berdaya, hanya setelah kakek itu selesai menusuknya seperti orang gila pemuda ini pun berteriak gusar. Moong, tidak waraskah otakmu itu? Apa yang kau inginkan? Angsai Moong terkekeh. Aku ingin menguji keadaanmu, bocah. Benarkah kau ini yang dicari-cari Bongloia? Dan kakek yang agak terengah itu memandang kagum kepada Bun HWI. Dia tadi telah melakukan tusukan bertubi-tubi, tapi bahwa setiap kali goloknya mental bertemu tubuh pemuda ini membuat kakek itu terkejut juga. Hektometer, sedemikian hebatnya kah kekebalan anak ini? Apa yang tersembunyi di dalamnya? Kakek itu tiba-tiba memandang tajam. Bocah, mau kau tukar-menukar denganku? Bun HWI tersentak. Apa maksudmu? Kakek itu tertawa mengejek. Jangan sombong, Bun HWI. Jelek-jelek aku membawamu ke sini karena ingin menerangkan orang tuamu itu. Tapi kalau kau tidak mau dengar ya sudahlah. Siapa mau memaksamu? Dan kakek yang pura-pura membalikan tubuh itu berjalan menjauhi dengan sikap acuh-ta'acuh. Bun HWI terkejut dan bimbang serta setengah percaya tiba-tiba dia pun memanggil. Moong, apa yang ingin kau ceritakan tentang mereka? Tidak membualkah kau ini? Kakek itu membalikan tubuhnya. Aku tidak menjual berita kosong, Bun HWI. Dan sebagai bukti pertama bolahlah kau lihat. Kakek itu berhenti sebentar. Lalu melihat Bun HWI tertarik perhatiannya tiba-tiba dia menuding. Bukankah kau memiliki sebuah tembong di pangkal pahamu? Bun HWI terkejut. Dia memang memiliki tanda hitam kebiruan itu di atas pahanya, bagaimana kakek ini tahu? Maka ketika kakek ini meminta jawabannya dia pun lalu mengangguk. Betul, itu tidak salah, Moong. Tapi siapa tahu kau telah melihatnya? Anak ini mencoba menyerang. Dan kau telah membuatku pingsan, Moong. Ingat akan kelicikanmu ini. Angsai Moong tersenyum mengejek dan melihat Bun HWI menaruh curiga kepadanya tiba-tiba dia pun membalas. Baik, kalau itu yang menjadikan keraguanmu sekarang boleh kau buktikan. Yang kedua, Bun HWI. Dan bila ini tidak betul bolahlah kau menuduhku berbuat kecurangan. Dan Angsai Moong yang kembali berhenti sebentar itu tiba-tiba memandang penuh selidik. Bun HWI, bukankah beberapa waktu yang lalu kau diberi sebuah mainan oleh pamanmu itu? Bukankah mainan itu adalah seekor anjing yang terbuat dari bartu hijau? Bun HWI membelalakan mata. Dia sampai duduk mendengar kata-kata kakek itu, dan ketika kakek itu tertawa memandangnya dia pun menjadi bengong. Benar, itu pun tak dapat dibantah. Tapi bagaimana kakek ini tahu? Maka heran dan terkejut oleh keandahan ini Bun HWI tiba-tiba berseru. Moong, bagaimana kau tahu ini? Siapa yang menunjukkanmu? Tapi kakek itu tertawa dingin. Tidak ada yang menunjukkan hal ini kepadaku, bocah. Tapi kalau itu betul berarti kau ini memang putra si wanita busuk itu, orang yang menjadi ibumu. Dan Angsai Moong yang tiba-tiba menjengek itu mengeluarkan hinaan dari hidungnya. Bun HWI tercekat, tapi marah oleh ucapan ini dia membentak gusar. Moong, jangan kau memaki-maki orangtuaku. Berani kau menghinanya? Kakek ini mendengus. Kalau kau tidak mau tukar-menukar denganku aku akan mencaci maki ibumu, bocah. Dan sekali aku memakinya ku tanggung kau tak tahan mendengarnya. Dan Angsai Moong yang tiba-tiba menyeringai itu memandang lawannya. Bun HWI merasa mati kutu. Tapi melihat ancaman ini mau tak mau dia menjadi marah juga. Bagaimanapun, kakek itu adalah seorang iblis yang tidak malu-malu melakukan perbuatan apapun. Dan kalau dia bilang hendak memaki ibunya sampai ia tak tahan mendengar tentu tidak jauh kenyataannya. Maka Bun HWI yang marah sekaligus berdebar ini melotot dengan metu, terbelalak. Dia jadi ingin tahu siapakah ibunya yang dikatakan kakek ini, dan bahwa benar beberapa waktu yang lalu dia menerima sebuah mainan berupa seekor anjing terbuat dari batu giyok hijau membuat Bun HWI gelisah. Dia memandang kakek iblis itu dan tak nyaman oleh perasaan hatinya sendiri dia pun bertanya. Moong, apa yang kau maksud dengan tukar-menukar ini? Tidak tahukah kau bahwa aku tidak memiliki sesuatu yang berharga? Kakek iblis itu tertawa. Aku tidak mengharapkan harta bendamu, bocah. Apa yang kau punya kalau begini? Jadi apa maksudmu kalau begitu? Aku ingin kau menyanggupi beberapa hal. Pertama, kau membantuku mencari naga lilin dan menangkapnya sedang yang kedua adalah di mana bangkai ular tanduk hijau. Bun HWI terkejut. Apa, ular tanduk hijau, Moong? Kakek itu tertawa dingin. Ya, ular tanduk hijau, Bun HWI. Bukankah kau telah tiba di bukit sarang ular itu? Maka Bun HWI yang mendengar kata-kata ini tiba-tiba saja tertegun. Dia melihat kakek itu memandangnya tajam, dan sinar mata Moong yang berkilat memandangnya membuat dia terperanjat. Tapi Bun HWI tiba-tiba menghela nafas panjang. Moong, kau agaknya telah tiba di tempat ular itu. Tapi apa yang kau lihat di sana? Kakek ini mendengus. Kau telah membunuh binatang itu, Bun HWI. Dan bangkai ular hati kosong yang berserakan di tepi telaga membuat aku mudah menduga apa yang terjadi. Bukankah kau yang membunuh ular-ular itu? Bun HWI hendak mengelak. Tapi Moong yang tajam pandangannya itu menegur. Jangan bohong, bocah. Aku tahu bahwa sebelum ke bukit ular dahulunya kau adalah seorang anak biasa. Kalau tidak, dari mana kau bisa memperoleh kekebalan ini? Maka Bun HWI yang kembali tertegun untuk kedua kalinya itu tak mampu bicara. Dia benar-benar dikao oleh kakek ini, dan Bun HWI yang akhirnya nyengir tertawa kecut. Angsai Moong, kau agaknya selalu mengikuti gerak geriku. Ada apakah sebenarnya yang ingin kau peroleh? Aku memang betul telah membunuh ular-ular itu, Moong. Tapi salahkah hal ini? Kakek itu mengerutkan keningnya. Dan ular tanduk hijau itu mati di tanganmu, bocah? Bun HWI mengangguk. Ya, karena terpaksa. Dan kau meminum darahnya. Begitulah. Dan di mana sekarang bangkai ular itu? Bun HWI memandang ta'ajuh. Moong, kau rupanya tertarik benar oleh ular sakti itu. Tidak kau liatkah bangkainya di sana? Kakek ini menggeram. Jangan main-main, Bun HWI. Aku bertanya karena aku tidak melihat bangkai ular itu di sana. Oh, begitukah? Jadi kau kira aku membawa-bawa bangkai ular itu? Kakek ini mendesis. Bun HWI, jangan kurang ajar kepada aku. Aku bertanya sungguh-sungguh, di mana bangkai ular itu? Kau makan sekalian kah dagingnya? Bun HWI akhirnya tertawa hambar. Memang betul, Moong, aku lapar setelah bertempur melawan ular itu. Ada apakah? Tapi kakek itu tidak menjawabnya. Dan kah seorang diri di sana, Bun HWI. Dia bahkan melanjutkan pertanyaannya. Bun HWI merasa heran, dan sebal dengan percakapan yang tidak ada gunanya ini. Ini dia pun menjawab, Moong, kau sudah bertanya satu kali kepadaku. Lalu sekarang apa jawabmu tentang janji tadi? Kakek ini tertegun. Dia tampaknya marah, tapi Raja Iblis yang tiba-tiba tertawa itu berseru. Bagus, tapi kau harus menjawab sebuah pertanyaan lagi, Bun HWI. Dan kalau ini tidak kau lakukan maka perjanjian kita batal. Maksudmu? Aku tidak akan menceritakan siapa ayah ibumu. Dan kalau kau keras kepala aku pun terpaksa menarik janjiku. Bun HWI meremas tinju. Kau memang licik, Moong. Begini kah watak seorang tokoh besar? Tapi kakek itu tertawa tak menghiraukan. Kau sanggup memenuhi permintaanku, Bun HWI. Bun HWI terpaksa mengangguk. Dia mendongkol sekali, tapi didorong rasa ingin taunya dia pun menyetujui permintaan kakek itu. Baiklah, kau ingin aku membantumu masalah naga lilin, Moong. Inikah yang kau kehendaki? Kakek itu menyeringai. Ya, tapi kau harus membantuku sampai tuntas, Bun HWI. Artinya kau harus ikut segala perintahku sampai urusan ini selesai. Sanggupkah kau? Bun HWI menekan kegusorannya. Aku tidak mau sampai sedemikian jauh, Moong. Kalau kau tidak setuju tidak usahlah kita bicara lagi. Eh, mau mu apa? Aku hanya mencari dan menangkap ikan itu. Dan untuk urusan selanjutnya aku tidak mau tahu lagi. Dan Bun HWI yang sudah memalingkan mukanya ini melotot sejenak ke arah kakek itu. Angsai Moong terkejut, tapi kakek tinggi besar yang menyeringai licik ini tiba-tiba mengangguk. Baiklah, tapi ada sebuah permintaanku lagi, Bun HWI. Bisakah kau memenuhinya? Bun HWI memandang dingin. Permintaan apa, Moong? Kau ingin menjerumuskan aku kepada kesulitan lain? Haha, tidak, Bun HWI. Tapi sekedar bertanya di manakah sekarang mainan anjing dari batu giyok itu? Kenapa tidak ada di tubuhmu? Bun HWI terbelalak. Jadikah sudah mereba di tubuhku, Moong? Untuk apa mainan anak-anak itu? Kakek ini tersenyum. Tidak untuk apa-apa, Bun HWI. Tapi sekedar bertanya kenapa mainan itu tidak kau bawa. Hektometer. Bun HWI mengernyitkan dahinya, dan melihat kakek itu tampaknya bersinar-sinar dia pun bertanya. Perlu sekalikah kau mengetahuinya jawabannya, Moong? Kakek itu mengangguk. Perlu sekali, Bun HWI. Dan ku harap kau tidak berbohong. Bun HWI tertawa mengejek. Permintaanmu sudah melebih perjanjian, Moong. Bagaimana kalau aku juga minta sebuah permintaan kepadamu? Angsai Moong menyeringai. Apa yang kau inginkan, Bun HWI? Membebaskan diriku dari siksaan ini. Ah, gampang. Kakek itu tertawa. Sekarang pun dapat ku bebaskan dirimu, Bun HWI. Tapi berani kau tidak menipuku? Bun HWI mendengus Hina. Jangan samakan aku dengan dirimu, Moong. Jelek-jelek Bun HWI bukanlah manusia penipu. Maka kakek iblis yang mendengar janji ini tiba-tiba tertawa bergelak. Dia melompat maju dan sekali tangannya bergerak tiba-tiba Raja Iblis itu telah menotok ulu hati Bun HWI di tengah lambung. Itulah pembebasan pukulan kejinya, dan Bun HWI yang merasa tiba-tiba kepalanya segar dan tidak pusing-pusing lagi tiba-tiba meloncat berdiri. Bun HWI masih terhuyung tapi Ang Sai Moong yang sudah mengeluarkan sebutir obat berwarna kuning muda itu berkata kepada Bun HWI. Bocah, telanlah obat ini. Bekas Ang Mokeng akan lenyap seluruhnya setelah dua jam. Dan Bun HWI yang tidak ragu-ragu menelan pil ini segera mengangkat mukanya. Sekarang kau mau bicara tentang ayah ibuku, Moong? Kakek itu tertawa licik. Kau belum bicara tentang batu giyokmu, Bun HWI. Mana bisa bicara tentang ayah ibumu? Jadi kau minta aku menunjukkannya sekarang? Tentu saja. Dan kalau sudah? Bun HWI memancing. Kau ingin memilikinya juga? Kakek ini terkejut. Dia tertawa sejenak, tapi menganggukkan kepala dia pun menjawab tak malu-malu. Begitulah, Bun HWI. Tapi aku tidak ingin memilikinya melainkan sekedar pinjam belaka. Dan Bun HWI yang tertawa dingin ini sudah memandang hina lawannya. Ang Sai Moong, kau benar-benar iblis tak tahu malu. Bagaimana kalau barang itu tak diperbolehkan kau pinjam? Kakek ini melotot. Kau harus meminjamkannya kepadaku, Bun HWI. Ini tidak boleh kau tawar. Bun HWI menegakkan kepala. Dan kalau aku tetap melarang? Kakek itu tertegun. Dia tampaknya marah mendapat tantangan ini, tapi melihat kesungguhan Bun HWI akhirnya dia pun melemaskan mukanya. Dia cukup maklum kekerasan hati anak ini, maka daripada bersih tegang saat itu sebaiknya dia mengalah saja. Maka kakek ini pun lalu tersenyum. Bun HWI, kau memang anak kurang ajar. Kalau bukan kau yang bicara tentu sudah ku hancurkan kepalamu itu. Baiklah, aku tidak memaksa dan kalau kau suka menunjukkan di mana kau simpan batu giyokmu itu aku tidak akan merampasnya. Bun HWI tersenyum mengejek. Dia tahu kakek ini tak dapat dipegang kata-katanya, tapi daripada berdebat pulang balik lebih baik dia mengikuti kehendaknya. Batu giyok itu dianggapnya tidak berharga, mainan kanak-kanak yang tidak pantas dipakainya. Jadi untuk apa mempertahankan benda seperti itu? Dirampas kakek ini pun ia juga tidak terlalu penasaran. Kecuali sedikit sayang bahwa mainan itu adalah satu-satunya hadiah pamannya. Maka Bun HWI yang mengangguk taacuh ini pun lalu berkata, Baiklah, Moong. Mari kita ke Dusun Cunleng. Di sanalah aku menyembunyikan mainan batu giyok itu. Dan Bun HWI yang tiba-tiba memutar tubuhnya ini mulai berjalan meninggalkan kakek itu. Tapi Ang Sai Moong tertawa bergelap dan baru Bun HWI memutar tubuhnya tiba-tiba kakek ini berseru. Bun HWI, mari ku gendong kau. Dan Bun HWI yang tiba-tiba ditotok pundaknya itu sudah disambar kakek ini dibawa lari. Ang Sai Moong terbang bagaikan iblis, dan karena tempat itu memang belum jauh dari Dusun Cunleng maka sebentar saja mereka pun sudah berada di tempat ini. Bun HWI diturunkan, dan kakek iblis yang berseri-seri itu memandang anak ini dengan macu bersinar-sinar. Di mana kau taruh, Bun HWI? Ang Sai Moong mengawasi anak itu. Di sekitar sinikah? Bun HWI menggerakkan leharnya. Dia meminta kakek itu agar berhenti di situ, tidak langsung memasuki Dusun. Karena di bawah pohol besar itulah dia dahulu menyimpan mainan batu giyok itu. Benda yang dikhawatirkannya hilang di dalam perjalanan. Maka Bun HWI yang sudah menghampiri pohon besar di tepi sungai itu langsung melangkah dengan tetap. Tapi Bun HWI tiba-tiba merandek. Ingatan bahwa kakek itu adalah manusia yang amat licik membuat dia menahan langkah. Dan Ang Sai Moong yang melihat kebimbangan anak ini terbelalak. Ada apa Bun HWI? Kakek itu berseru. Bun HWI memutar tubuh. Aku khawatir kau menipuku, Moong. Bagaimana kalau sekarang kau menyecil sedikit janjimu itu? Siapa ayah ibuku? Kakek ini meringis. Kau tidak percaya kepadaku, Bun HWI. Hektometer, tidak perlu ku jawab, Moong. Kau tahu sendiri apa yang ada di hatiku. Maka Moong yang tertawa bergelak ini mengumpat Bun HWI. Setan, kau bocah sialan, Bun HWI. Tapi apa ruginya kalau aku sekarang memberitahu mu? Baiklah, ibumu adalah Teng Wi Hang, Bun HWI, seorang wanita cantik dan pandai memikat hati pria. Bun HWI terkejut. Kau men-men, Moong. Kau menghina nama ibuku? Tapi kakek itu tertawa mengejek. Siapa men-men kepadamu, Bun HWI? Kau tidak percaya pada keteranganku ini. Bun HWI tertegun. Tapi apa buktinya keteranganmu ini benar, Moong? Siapa menjamin kau tidak menjelek-jelekan ibuku? Hektometer, itu boleh kau selidiki sendiri, Bun HWI. Aku tidak peduli kau percaya atau tidak percaya kepadaku. Pokoknya, ibumu adalah Teng Wi Hang dan bagiku ia adalah siluman cantik yang pandai memikat orang. Dan kakek yang melotot ini sudah membentak Bun HWI. Hayo, mana itu batu giyokmu, Bun HWI? Kau mau menunda-nunda janjimu lagi? Bun HWI merasa penasaran. Tapi kau belum bercerita lengkap, Moong. Kau belum memberitahukan siapa ayahku. Keparat, bukankah kau juga belum semuanya menepati janjimu, Bun HWI? Bukankah kau masih belum memberitahukan di mana bangkai ular yang kau makan itu? Hektometer, untuk bangkai ular ini sudah tidak ada lagi, Moong. Semuanya sudah habisku makan. Dan kau menikmatinya seorang diri. Bun HWI terdiam. Dan Ang Sai Moong yang melihat anak laki-laki itu tidak menjawab segera membanting kakinya. Nah, bukankah kau juga belum lengkap memberi keterangan, Bun HWI? Mana bisa aku melengkapi ceritaku pula? Maka Bun HWI yang terbelalak ini segera menarik napas panjang. Dia tidak menanggapi omongan itu, dan kakek iblis yang mencengkeram pundaknya segera mengguncang kasar. Bocah, cepat tunjukkan di manakah simpan mainan batu giyokmu itu. Dan Bun HWI yang melangkah gontai segera menghampiri pohon besar yang hendak ditujunya itu. Dia berjongkok di bawah pohon ini, dan sekali tangannya bekerja maka digalilah gundukan tanah di dekat akar yang menonjol. Disitulah dia menyembunyikan mainannya, dan angsai moong yang tampak bersinar-sinar mukanya memandang anak itu dengan dengusan napas yang aneh. Tapi Bun HWI tiba-tiba tertegun. Gundukan tanah yang sudah digalinya cukup dalam itu ternyata tidak membawa hasil. Mainan batu giyoknya hilang. Maka terkejut dan heran oleh kejadian yang tidak disangka ini Bun HWI malah melenggong. Dia mengingat-ingat, meneliti dan mengawasi gundukan tanah itu. Mencoba melihat apakah dia tidak keliru menggali. Tapi setelah diamat-amati tempat itu tidak salah adanya Bun HWI pun tiba-tiba saja menjadi bingung. Ada apa, Bun HWI? Kakek iblis di belakangnya menegur. Bun HWI bangkit berdiri, dan setengah gugup setengah heran dia berkata. Moong, mainan batu giyoku hilang. Siapa yang mencurinya? Kakek ini terbelalak. Hilang, Bun HWI. Kau bilang mainan batu giyokmu itu tidak ada di tempat. Ya, dan kau lihat sendiri aku tidak berhasil menemukannya, Moong. Siapa yang mencurinya? Kakek itu tiba-tiba menggereng. Kau menipuku, Bun HWI. Kau mencoba membohongiku? Bun HWI memutar tubuh. Jangan kau menuduhku, Moong. Mainan batu giyok itu betul-betul hilang. Dan kau cukup menepati janjimu dengan kenyataan ini? Bun HWI terkejut. Dia tertegun oleh geraman kakek ini, dan Moong yang menaruh curiga ini tiba-tiba membentaknya bengis. Bocah, jangan permainkan lidahmu dengan mengatakan batu giyokmu hilang. Bukankah tidak orang lain selain kau di sini? Ya, tapi, tapi. Tidak ada tetapi, Bun HWI. Kau harus mencari mainan batu giyokmu itu. Dan kakek yang tiba-tiba menjadi marah ini tahu-tahu mencengkeram leher Bun HWI. Dia melotot gusar, dan angsai Moong yang merah mukanya itu menghardik. Hayo, mana benda yang kau janjikan itu, Bun HWI? Kau tidak main-main, bukan? Bun HWI sesak nafasnya. Dia tercekik oleh cengkeraman yang amat kuat itu, tapi karena dia tidak berdusa maka dia pun menggeleng terengah-engah. Moong, lepaskah jarimu, aku sungguh-sungguh tidak tahu. Tapi kakek iblis yang marah ini tiba-tiba membanting kakinya. Angsai Moong mempererat cekikan, dan ketika Bun HWI tetap menggelengkan kepalanya dia pun menggeram. Bun HWI kau mau menipuku, hah? Bun HWI memandang terbelalak. Aku betul-betul tidak tahu, Moong. Itu, itu. Keparat, itu memang kau sengaja, Bun HWI. Kau memang bocah kurang ajar. Dan kakek yang tiba-tiba menghentakan tangannya itu tahu-tahu sudah membanting Bun HWI di atas tanah. Beruk, aduh. Bun HWI berteriak kesakitan ketika tubuhnya dibanting dan punggung yang serasa remuk beradu dengan tanah yang keras itu membuat anak laki-laki ini marah. Dia tidak sampai patah tulang, tapi Bun HWI yang mendongkol oleh kekasaran kakek ini memekik gusar. Angsai Moong, kau iblis tua bangsat laknat. Tapi Bun HWI yang baru melompat bangun ini tahu-tahu sudah disambar bokongnya oleh jari-jari Angsai Moong yang sekuat baja. Anak ini meronta-ronta, dan Bun HWI yang menyepak-nyepak seperti seekor kelinci di tangan penjagalnya itu berteriak marah. Angsai Moong, kau iblis tak tahu malu. Lepaskan aku, lepaskan. Dan Bun HWI yang menendang-nendang di cengkeraman kakek itu berusaha melepaskan diri. Namun kakek ini menyeringai, dan sekali dia menggentakan tangannya lagi-lagi Bun HWI dibanting untuk kedua kalinya. Bun HWI, kau lah iblis cilik laknat. Mampuslah kau, beruk. Dan Bun HWI yang kembali dibanting di atas tanah itu berteriak kesakitan. Dia marah benar oleh perbuatan kakek ini, dan sementara dia terguling-guling Bun HWI pun sudah melompat bangun. Namun lagi-lagi kakek itu mencengkeram tubuhnya. Angsai Moong yang tahu-tahu sudah mengangkat tubuhnya itu kembali membantingnya di atas tanah, dan begitu Bun HWI dibanting ketiga kalinya mulailah anak ini mengeluh. Bantingan demi bantingan yang dilakukan Angsai Moong ternyata kian lama kian kuat, maka begitu tiga kali berturut-turut dia dibanting kakek ini Bun HWI mulai meraung. Dia naik hitam diperlakukan seperti itu, maka begitu dia melompat bangun caci makilah yang dikeluarkannya sebagai pelampias kemarahan. Tapi Angsai Moong rupanya sengaja menyiksa anak ini. Karena begitu Bun HWI bangkit berdiri di apun sudah menyambar anak itu berkali-kali. Akibatnya Bun HWI terbanting bertubi-tubi, dan ketika kakek itu melemparkan tubuh anak ini yang kelima belas kalinya Bun HWI tiba-tiba mengeluh pendek, pingsan. Bun HWI tak tahan lagi oleh siksaan ini, dan kulitnya yang memar kehitaman itu membuat Bun HWI tak sadarkan diri. Bagaimanapun, tenaga Angsai Moong bukanlah tenaga main-main. Dan Bun HWI yang dapat bertahan 15 kali bantingan sesungguhnya mau tak mau membuat kakek iblis itu kagum juga. Namun Angsai Moong yang marah itu menggeram beringas. Bun HWI yang dikira mempermainkannya itu sudah diseret menuju ke kuil tua, dan sekali dia berlari cepat maka terantuk-antuklah tubuh anak laki-laki itu di atas tanah berbatu. Langsung menuju ke dalam hutan di mana kuil tua itu berada SF Bun HWI mengeluh ketika dia sadar kembali. Tapi begitu membuka matu yang pertama-tama dilihat adalah langit yang biru di sapu tawan tipis. Bun HWI tertegun, tapi ketika mencoba bangkit duduk tiba-tiba pemuda ini terkejut. Dia tidak dapat bergerak sama sekali, dan begitu mencoba merontak tiba-tiba saja dia merasa kulitnya pedih-derdih. Ternyata dia diikat di sebuah balok melintang di atas api unggun. Dan pikirannya yang sudah terang kembali itu mengingatkan dia akan si kakek iblis, Angsai Moong yang entah di mana itu. Tapi baru dia melirik sana-sini dengan amat sukar mendadak. Dia mendengar tawa orang yang dibencinya itu. Haha, kau mencari aku, bocah? Angsai Moong tiba-tiba sudah berkelebat di depannya. Dan begitu kakek ini muncul yang dikeluarkan Bun HWI adalah makiannya. Moong, kau jahannam keparat. Kenapa kau mengikatku seperti ini? Kakek itu terkekeh. Aku memang bukan orang baik-baik, Bun HWI. Siapa bilang aku dewa? Lihat, aku ingin membuatmu mati tidak hidupmu bukan? Kau tahu apa yang ku pegang ini, bukan? Bun HWI melihat api yang menyala di atas sebuah hobor. Dia tidak mengerti apa yang akan dilakukan kakek ini. Tapi ketika kakek itu menyeram minyak di atas kayu-kayu kering di bawah tubuhnya tiba-tiba saja dia menjadi pucat. Moong, kau ingin membakarku hidup-hidup? Kakek itu tertawa. Kalau kau tidak mau menunjukkan mainan batu giyokmu itu, Bun HWI. Atau kau ingin merasakan nikmatnya di panggang api? Bun HWI terbelalak. Dia merasa ngeri oleh ancaman kakek ini, tapi begitu teringat kekejaman Ang Sai Moong yang juga membakar hidup orang-orang di Dusun Cunleng tiba-tiba saja kegagahannya bangkit. Ang Sai Moong, kau memang bukan manusia. Kau sungguh iblis biangnya iblis. Kenapa masih tidak percaya bahwa mainan batu giyok itu betul-betul hilang? Haha, kau memang pandai menggoyang lidah, Bun HWI. Dan kau benar-benar persis ibumu. Teng Wi Hang juga wanita yang pandai bicara, dan sekali ia memutar lidah kaisar pun bisa saja dijungkir balikannya. Bun HWI mendesis penuh kemarahan. Ang Sai Moong, siapapun ibuku janganlah kau memakinya. Tidak bisakah kau menahan lidahmu? Kakek itu tersenyum dingin. Aku justru ingin memaki-maki ibumu sepuas hati, Bun HWI. Kenapa tidak boleh? Gara-gara ibumu itulah pangeran Ong nyaris saja celaka. Kau tahu apa tentang ibumu itu? Bun HWI meronta di atas balok. Ang Sai Moong, tutup mulutmu. Apa hubungannya pangeran Ong dengan ibuku? Ang Sai Moong tiba-tiba tertawa bergelak. Haha, hubungannya banyak sekali, Bun HWI. Dan justru karena hubungan itulah majikanku ingin membunuhmu dengan care yang paling disukainya. Kau putra wanita yang berbahaya, dan sekali kaisar tahu kau masih hidup tentu semua orang pun bakal celaka. Bun HWI tertegun. Siapa yang celaka, Moong? Kakek itu mendengus. Banyak orang, Bun HWI. Dan satu di antaranya adalah pangeran Ong itu. Kenapa? Kakek itu tidak menjawab. Tapi ketika dilihatnya Bun HWI memandangnya penasaran tiba-tiba kakek ini menyeringai. Bun HWI, kau ingin mendengar ceritamu secara lengkap, bukan? Nah, dengarlah, bocah, dengarlah apa yang ingin ku ceritakan ini. Lalu Ang Sai Moong yang sudah terkekeh itu memandang Bun HWI tajam-tajam. Kau sudah mendengar tentang naga lilin, bukan? Bun HWI mengangguk. Dan kau sudah mendengar pula tentang cupu naga? Bun HWI pura-pura tidak tahu. Aku baru mendengarnya kali ini, Moong. Katanya menunjuk keheranan. Benda apa itu? Ang Sai Moong menyeringai tertawa. Itu adalah benda yang amat penting, Bun HWI. Benda yang ada sangkut pautnya denganmu. Dan Bun HWI yang mendengar keterangan ini mau tak mau terkejut juga. Dia memandang terbelalak si Raja Iblis itu, dan Bun HWI yang terperanjat ini bertanya. Bagaimana bisa ada hubungannya denganku, Moong? Kakek Iblis itu menarik muka. Karena gara-gara ibumu, bocah. Ibumu itulah yang mencuri cupu naga dari tempat asalnya. Dan Ang Sai Moong yang tampak gusar ini melotot kepada Bun HWI. Ibumu itu menipu Kaisar, Bun HWI. Dan dia yang mengambil benda keramat itu mencurinya pada 16 tahun yang lalu. Ah! Bun HWI berseru kaget. Tapi belum ia membuka mulut kakek Iblis itu menggoyang tangannya. Jangan memotong, bocah. Dengarlah dulu cerita selengkapnya. Dan Ang Sai Moong yang tampak berapi itu mengepahkan tinju. Kau belum tahu tentang cupu naga, kan? Nah, benda itu dan naga lilin sesungguhnya mempunyai hubungan erat dengan kalian ibu dan anak. Karena justeru dari perbuatan ibumu inilah terjadi keributan besar di dalam istana. Kakek ini berhenti sejenak, dan Bun HWI yang tak tahan berdiam diri kini berseru gemetar. Moong, kenapa ibuku ada sangkut perautnya dengan istana? Kakek itu mendelik. Karena dia merupakan selir tersayang Seri Baginda, Bun HWI. Tahukah kau? Bun HWI kaget setengah mati. Apa, ibuku, ibuku selir Seri Baginda? Ya. Jadi, kalau begitu, aku, aku. Kau memang putra Seri Baginda, Bun HWI. Jadi jelek-jelek kau ini adalah seorang pangeran. Oh tanda seru. Bun HWI hampir tak percaya dan Ang Sai Moong yang melihat anak itu tertegun tiba-tiba tertawa mengejek. Dia membiarkan Bun HWI terbelalak di kayu melintang itu, dan Bun HWI yang tercekat oleh keterangan ini tiba-tiba saja menjadi bengong. Dia jadi teringat ucapan Tian San Giokli dan Xiao Bin Lok Lai. Betapa dua orang tua itu berkali-kali memberitahunya bahwa dia adalah seorang pangeran. Dan kini setelah untuk ketiga kalinya Ang Sai Moong bercerita lebih jelas tentang asal-usulnya tiba-tiba saja Bun HWI tertegun. Dia jadi berderbar, dan cerita Moong yang menyingkap rahasia hidupnya tiba-tiba saja membuat dia merasa tegang. Jadi benarkah dia keturunan kasar? Seorang pangeran. Tapi kalau benar begitu kenapa sikap Moong demikian kasar? Apa yang terjadi di balik kisah yang berikutnya ini? Bun HWI terbengong dan Ang Sai Moong yang membiarkan anak itu terperangah sendirian kini berkata. Sekarang kau tahu asal-usulmu, kan? Nah, dengarlah cerita selanjutnya ini, Bun HWI. Karena mumpung kau masih hidup bukalah baik-baik telingamu itu. Dan kakek yang sudah tertawa mengecek ini melanjutkan ceritanya. Ibumu itu adalah selir yang paling disayang seri baginda, Bun HWI. Tapi ibumu yang amat cerdik itu rupanya mempergunakan kasih sayang itu untuk mencetuskan ambisi pribadinya secara diam-diam. Dia banyak meminta ini itu kepada kaisar, dan dari sekian banyak permintaannya yang dikabulkan kaisar adalah dua kejadian yang mengejutkan banyak orang. Kau tahu apa yang diminta ibumu itu? Bun HWI tentu saja menggeleng. Dia tidak tahu apa yang diminta ibunya itu, maka kakek iblis yang sudah melanjutkan ceritanya ini menyambung sendiri. Yang pertama adalah cupunaga itu, Bun HWI. Dan yang kedua adalah mengangkatmu sebagai putera mahkota. Dan kakek iblis yang tiba-tiba tertawa tergelak itu memandang Bun HWI yang kaget bukan main. Pemuda ini sampai berseru tertahan, dan Bun HWI yang benar-benar terkejut itu memekik. Apa, ibuku meminta agar aku menjadi putera mahkota, Moong? Kau, kau tidak menipuku? Angsai Moong terbahak-bahak. Aku tidak menipumu, Bun HWI. Dan bila cupunaga itu berada di tanganku tentu kau akan melihat pernyataan itu di cupu ini. Aha! Bun HWI terkesima, dan anak laki-laki yang tertegun ini memandang kakek itu seakan tidak percaya. Tapi Angsai Moong tiba-tiba mendengus. Dia menghentikan ketawanya yang serak bergemuruh itu, dan Bun HWI yang mendelong tak percaya di bentaknya dingin. Kau menyangsikan keteranganku, bocah. Kau mengira Angsai Moong main-main. Bun HWI menekan napasnya yang sesak. Aku sukar menerima ceritamu, Moong. Dan kalau benar ibuku adalah selir kaisar itu aku tidak percaya beliau meminta seperti itu. Hektometer, jadi kau tidak percaya, Bun HWI. Sebagian besar. Baiklah. Angsai Moong membentak. Kau tidak percaya atau percaya itu bukanlah urusanku, Bun HWI. Tapi kalau ku katakan bahwa cupu naga itu amatlah penting bagimu kau percaya, bukan? Bun HWI memandang tawar. Barangkali Moong. Tapi lalu apa hubungannya dengan naga lilin? Hektometer, itu pun akal licik ibumu, Bun HWI. Karena setelah dia mendapatkan cupu asiat itu ia menyembunyikannya di perut ikan ini. Maksudnya? Ibumu tahu bahwa cupu naga adalah satu dari tujuh benda istana yang paling keramat. Dan maklum banyak orang mengincarnya dia pun menyembunyikannya hati-hati. Kau tahu mengapa cupu naga dikeramatkan seri bagimda? Bun HWI pura-pura tidak tahu. Aku terlampau dangkal pengalaman, Moong. Tahukah kau kenapa? Kakek ini menjenek. Karena cupu naga itu mengandung rahasia ilmu silat paling tinggi di dunia ini, Bun HWI. Hadiah seorang pendeta sakti yang berasal dari puncak pegunungan Himalaya. Oh, Bun HWI pura-pura tertegun. Tapi keterangan kakek iblis yang sama dengan pembicaraan Tian San Giokli ini membuat dia percaya. Jadi cupu itu mengandung warisan seorang sakti, Moong. Kakek itu mengangguk. Dan karena itulah banyak orang mengincarnya, Bun HWI. Dan kau pun menginginkannya? Angsai Moong menyeringai masam. Kira-kira begitulah, bocah. Tergantung tinggi rendahnya warisan ilmu silat itu. Dan kakek iblis yang tertawa mengecek ini memandang Bun HWI. Sekarang kau sudah jelas semuanya, bukan? Bun HWI bersikap tak ajuh. Belum semuanya, Moong. Karena masih ada beberapa hal yang inginku ketahui. Tentang apa itu? Tentang batu giyok yang kau kejar-kejar. Juga tentang mengapa pangeran Ong mencari-cari diriku. Haha, itu memang betul, Bun HWI. Aku hampir saja lupa. Angsai Moong tertawa bergelak. Bukankah kau ingin mendengar kelanjutan cerita cupunaka ini? Nah, dengarlah, bocah, dengarlah baik-baik sebelum kau mampus di tanganku. Kakek itu mendesis gembira. Tapi Bun HWI tersenyum dingin. Jangan bicara sombong, Moong. Hidup mati seseorang bukanlah di tangan orang lain. Kakek itu menjenek. Ya, tapi hidup matimu jelas di tanganku, Bun HWI. Kenapa kau besar kepala? Bun HWI tidak menanggapi. Dan Angsai Moong yang menyeringai kaku itu melanjutkan bicaranya. Bun HWI, untuk pertanyaan batu giyokmu itu aku tidak mau bicara panjang lebar. Yang jelas, mainan batu giyokmu itu ada hubungannya dengan cupunaga. Singkatnya, mainan batu giyokmu itu merupakan kunci bagi ilmu-ilmu silat di cupunaga yang terdiri dua jenis, guakang dan luakang. Dimana untuk tingkat luakang, tenaga dalam, yang paling tinggi tingkatnya kita harus melihat pemecahannya di batu giyokmu itu. Bun HWI tertegun. Dia masih tidak memberikan komentar, dan kakek iblis yang tertawa gembira itu bicara lagi. Dan kau tidak tahu dari mana pamanmu itu mendapatkan mainan batu giyok itu, bukan? Nah, dengarlah, Bun HWI. Kakek itu melanjutkan ceritanya. Pamanmu Mayang sebetulnya bekas pembesar di Provinsi Kiyangsi itu mendapatkannya dari ibumu. Dan ibumu sendiri, dari mana ia mendapatkannya kalau bukan dari istana? Ibumu itu mencurinya dari gudang pusaka, Bun HWI. Dan batu giyok yang akhirnya diberikan pada pamanmu itu disuruh menyembunyikannya di tempat yang aman dengan maksud kelak akan diberikannya padamu. Ang Saimu Ong berhenti bicara dan Bun HWI yang masih memandang kakek ini lekat-lekat kembali tak memberikan reaksi. Dia hanya memutar bola matanya sekejap, dan kakek iblis yang agaknya banyak tahu tentang kejadian itu bicara lagi. Kini tentang maksud pangeran Ong mencarimu. Tidakkah dapat kau tangkap maksud pangeran ini, Bun HWI? Dia hendak membalas dendam sakit hatinya. Karena 16 tahun yang lalu ibumu memfitnah ibu pangeran ini hingga ia dihukum bunuh. Bun HWI melebarkan matanya. Kenapa ibuku memfitnah ibunya, Mo Ong? Kakek itu menjenek. Hektometer, apalagi kalau bukan karena sentimen? Dahulunya pangeran Ong disiapkan kaisar sebagai putra mahkota nomor 2, Bun HWI. Tapi semenjak ibumu muncul maka kedudukannya jadi tergeser jauh di belakang. Bun HWI mendesis tidak percaya. Kau bohong, Mo Ong. Kau hanya melempar bukti-bukti sepihap. Heh, untuk apa aku bohong? Angsai Mo Ong mendelik. Bukankah kau sebentar lagi harus menghadap Giam Lo Ong? Bun HWI tertawa hambar. Jangan mengada-ada, Mo Ong. Jangan menakut-nakuti aku seperti itu. Apakah kau kira aku takut menghadapi kematian? Angsai Mo Ong semakin marah. Kalau begitu apa maumu, Bo Cah? Kau ingin mati dengan meti mendelik? Bun HWI ganti menyeringai. Mo Ong, jangan mengancamku seperti itu. Aku hanya ingin tahu lebih lanjut, apakah cupunaga melulu berisi warisan ilmu-ilmu silat itu sehingga kau memperjuangkannya untuk memperoleh? Kakek ini tiba-tiba tersenyum dingin. Bukan hanya itu, Bun HWI. Melainkan ada kelanjutannya yang lebih jauh. Maksudmu, cupunaga itu di samping menjadi incaran orang Kang Ong juga dia diperlukan oleh beberapa orang pangeran di Istana Kaisar. Karena, siapa yang berhasil mendapatkan cupu ini akan resmi diangkat oleh Seri Baginda untuk menjadi putera mahkota. Ah, jadi kau ingin mendapatkan cupu itu karena ingin menjadi putera mahkota, Mo Ong? Kakek itu tertawa mengejek. Siapa ingin menjadi putera mahkota, Bun HWI? Aku hanya ingin mendapatkan cupu itu karena ingin melihat warisan ilmu silatnya. Dan kedudukan putera mahkota, ku serahkan kelak pada pangeran Ong. Hektometer, tapi aku mendengar ada dua pangeran yang mencari cupu itu, Mo Ong. Karena bukankah pangeran YIN juga mengejar-ngejar cupu ini? Hi, kau tahu. Angsai Mo Ong terbelalak. Dari mana kau tahu ini? Tapi Bun HWI tersenyum dingin. Aku hanya mendengarnya dari perjalanan, Mo Ong. Tapi bukankah berita itu benar adanya? Kakek ini tiba-tiba memutarkan bola matanya. Bun HWI, kau rupanya jelek-jelek banyak mendengar juga. Kau tahu siapa itu pangeran YIN? Bun HWI menggeleng. Aku tidak tahu, Mo Ong. Dan ku kira aku juga tidak perlu tahu. Dan kakek iblis yang tiba-tiba terbahak itu mendadak bersinar mukanya. Bagus, kau memang tidak perlu tahu, Bun HWI. Dan sebaiknya kau memang tidak usah tahu. Haha, kalau begitu pekerjaanku harus cepat ku selesaikan, bocah. Karena sekali pangeran itu muncul barangkali semuanya pun jadi berantakan. Angsai Mo Ong sekonyong-konyong memandang Bun HWI, dan sinar matanya yang beringas merah tiba-tiba disusul bentakannya yang dingin tajam. Bun HWI, kau masih tetap tidak mau menunjukkan mainan batu giyokmu itu? Bun HWI tersenyum tenang. Aku sesungguhnya tidak tahu, Mo Ong. Tapi setelah mendengar ceritamu itu, aku pun jadi tidak ingin menyerahkannya padamu bila benda itu ada padaku. Hektometer, ini sudah kau tetapkan, Bun HWI. Ya, apalagi? Bukankah kau ingin menyiksaku, Mo Ong? Nah, lakukanlah itu. Aku juga ingin tahu apakah kau akan berhasil dengan care penyiksaanmu itu. Dan Bun HWI yang tertawa mengejek ini membuat kakek itu menggedruk bumi. Baiklah, aku akan melihat kekerasan kepalamu, Bun HWI. Dan bila caraku ini tidak berhasil jangan kau sebut aku Angsai Mo Ong. Dan kakek tinggi besar yang tiba-tiba sudah menyalakan kembali api obornya yang padam itu bersiap-siap membakar Bun HWI hidup-hidup. Tapi sesosok bayangan tiba-tiba berkelebat maju. Bong Kiat tahu-tahu sudah menyusul gurunya, dan begitu anak laki-laki ini berteriak nyaring merandeklah si kakek iblis itu. Suhu, tahan. Dan anak laki-laki yang sudah menghadap gurunya ini tampak gelisah dengan muka pucat. Angsai Mo Ong terkejut, dan melihat muridnya muncul di situ dia pun tertegun. Kiat Ji, kenapa kau di sini? Mana itu si tengkorah hitam? Bong Kiat tergesa-gesa melangkah. Dia menghampiri gurunya itu, lalu berbisik-bisik dengan amat perlahan dia berganti-ganti memandang Bun HWI dan suhunya. Dan Angsai Mo Ong yang mendengar bisikan muridnya tiba-tiba saja juga nampak berubah mukanya. Kakek ini terkejut, dan berseru kepada muridnya dia pun mengibaskan lengan. Baiklah, nanti malam kita hajar mereka itu, Kiat Ji. Sekarang kau di sini saja bersamaku. Kita tunggu pangeran sampai datang. Dan kakek tinggi besar yang matanya mendelik itu kembali sudah menghadapi Bun HWI. Bocah, kau masih tetap tidak mau menyerah? Bun HWI tersenyum mengejek. Jangan membuat peling aku semakin gatal, Mo Ong. Kalau kau ingin menyiksaku cepat lakukanlah maksud hatimu itu. Baik, aku akan memanggangmu seperti babi, Bun HWI. Dan kalau kau tidak berteriak minta ampun aku akan menambusmu hidup-hidup. Dan Angsai Mo Ong yang marah di tahap ini tiba-tiba sudah melempar obornya ke atas api unggun. Tak ayal, api segera berkobar menjilapi kayu-kayu itu dan Bun HWI yang merasakan panasnya kobaran api mulai terkejut di dalam hatinya. Dia bersikap tenang di hadapan kakek itu karena dia merasa yakin bahwa kakek itu tidak mungkin berani membunuhnya. Karena mainan batu giyok yang dicari-cari masih disangka kakek itu dia yang menyembunyikannya. Dan Bun HWI yang diam-diam merasa heran dan terkejut oleh hilangnya mainan batu giyok itu sebenarnya merasa tertegun juga. Siapa yang mencuri mainan batu giyoknya itu? Siaw bin Loko Aikah? Karena hanya kakek itu satu-satunya orang yang membuntutinya secara diam-diam. Dan kalau betul kakek itu yang mengambilnya Bun HWI Jusgeru merasa kebetulan. Angsaimoong kini marah-marah karena ingin mendapatkan mainan batu giyok itu. Dan kakek iblis yang membakarnya hidup-hidup ini mencoba memaksa dia agar suka menyerahkan benda itu. Tapi Bun HWI yang sudah mulai banyak mendengar cerita tentang dirinya ini tersenyum mengejek. Dia tidak mungkin mau menyerah mentah-mentah kepada kakek iblis itu. Dan kalau Angsaimoong mencobanya untuk menggertak dia tentu dia akan tertawa dingin. Tidak. Bagaimanapun juga dia tidak akan menyerah oleh semua ancaman kakek itu. Dan kalau benar pamanyama mendapatkan mainan itu dari ibunya dia justeru akan bertahan sekuat tenaga. Angsaimoong tidak boleh mendapatkannya, dan sekali dia bertahan apapun akan dihadapinya. Dan Bun HWI tiba-tiba berdebar teringat cerita kakek itu tentang ibunya. Jadi benarkah dia seorang pangeran? Ibunya selir tersayang seri baginda kasar? Hektometer. Nikmat juga rasanya mendengar berita itu. Dan bahwa ibunya bernama Teng Wihang tiba-tiba saja membuat Bun HWI ingin mengetahui segalanya lebih lanjut. Juga tentang pamanyama itu, yang menurut Angsaimoongkonon katanya pernah menduduki jabatan gubernur di Provinsi Kiyangsi. Eh, Provinsi Kiyangsi. Bukankah itu wilayah Kamtaizin, pembesar yang menyuruh Tian San Giyoli mencari dirinya? Bun HWI mendadak berdebar keras. Disebutnya Provinsi Kiyangsi tadi oleh kakek ini tiba-tiba saja membuat dia teringat akan wanita sakti itu. Dan teringat kepada wanita ini otomatis pula membuat dia teringat pada Kyoklan. Astaga, di mana kini gadis itu berada? Kenapa dia tiba-tiba ingin bertemu dengan gadis cantik itu? Karena menghadapi ancaman maut inikah? Bun HWI sekarang berkeringat. Api di bawah tubuhnya membuat dia kepanasan, dan asap yang membuat matanya pedas menjadikan dia gelagapan. Seluruh kulit tubuhnya sekarang membuat dia mengeluh. Namun Bun HWI yang mendesis di atas api unggun itu tetap saja tidak berteriak. Bun HWI tidak mau melakukan hal ini. Tidak sudi minta ampun. Dan ingatan yang membuat dia terbayang pada murid wanita sakti itu tiba-tiba saja membuat Bun HWI bersinar-sinar matanya. Kyoklan. Ah, Kyoklan. Betapa ada sebuah kenangan manis dari gadis remaja itu terhadapnya. Betapa dia pernah menunggang satu kuda bersama gadis itu ketika Kyoklan melindunginya dari kejaran pasukan Hunan yang dipimpin Pek Bong Lomo. Dan teringat betapa dia pernah menjambak gadis itu karena Kyoklan menggigit pundaknya tiba-tiba saja Bun HWI tersenyum. Aduh, manis nian kenangan itu. Seakan mereka bercanda bagai sahabat dua sekawan. Padahal, siapa mengira mereka sesungguhnya sedang maki-memaki karena sama-sama marah. Hektometer, ini semua membuat Bun HWI tiba-tiba seperti orang sinting. Api unggun yang membakar tubuhnya sedetik seolah tak dirasa, karena bayangan gadis itu muncul jelas di kelopak matanya. Dan ketika Bun HWI meringis di atas balok melintang itu menghadap ke timur tiba-tiba saja dia terbelalak. Semak belukar yang ada di kanan tubuhnya dikuak orang. Sepasang matu bening muncul mengintai. Dan begitu beradu pandang dengan pemilik matu ini sekonyong-konyong Bun HWI tersentak kaget. Dia mengenal baik sinar matu itu, sinar matu yang jernih tapi penuh keberanian. Dan begitu sinar matu ini disusul dengan kuakan yang lebih lebar pada daun-daun di kerimbunan tanaman perdu itu tertegunlah Bun HWI melihat wajah yang terpampang. Mula-mula dia merasa mimpi, tidak percaya pada apa yang dilihatnya itu. Tapi begitu wajah yang sudah dikenalnya ini mengeluarkan isak tertahan tiba-tiba saja Bun HWI mendesis lirih. Kyoklan. Bun HWI kaget bukan main. Dan gadis yang mendengar seruannya ini tiba-tiba mengangguk sambil melompat keluar. Kyoklan muncul dalam saat yang tidak terduga, dan murid Tiansan Giyokli yang tampak terharu itu sudah menjerit kecil sambil melompat memutuskan belenggu ikatan di tubuh Bun HWI. Angsai moong, kau tua bangka keji. Dan Kyoklan yang sudah melompat ini menggerakkan tangannya empat kali berturut-turut memutuskan semua ikatan Bun HWI. Tak ayal, sekejap saja Bun HWI telah bebas dan Bun HWI yang terkejut oleh kehadiran murid Tiansan Giyokli ini berseru gelisah. Kyoklan, mana subungmu? Gadis ini terpaku. Dia tidak menjawab pertanyaan ini, dan seruan Bun HWI yang seolah tidak didengarnya membuat Bun HWI memegang kedua pundaknya. Anak laki-laki ini terharu bukan main, dan Kyoklan yang memandangnya berkejap-kejap dengan matu basah itu tak mampu membendung tangisnya. Bun HWI, kau, kau benar masih hidup. Bun HWI tergetar. Dia tak tahan melihat kegembiraan dalam air matu yang membasahi seluruh muka gadis ini, dan terdorong oleh rasa harunya yang amat mendalam. Tiba-tiba Bun HWI pun memeluk gadis itu. Kyoklan, kau, kenapa menangis? Bun HWI menggigil kakinya. Kyoklan tidak menjawab, tapi isak tangisnya yang naik menjadi sedusa dan membuat gadis itu balas menubruk Bun HWI. Kyoklan tampak gembira bukan main, dan murid Tiansan Giyokli yang lupa segala galanya ini menumpahkan luapan hatinya lewat pelukan Bun HWI. Tapi sesosok bayangan tinggi besar tiba-tiba melompat ke depan. Angsai Moong yang terkejut melihat munculnya gadis remaja itu di tempat mereka sudah menggereng marah. Dan sekali dia mencengkeram bunda keduanya membentaklah kakek iblis ini. Siluman Betina, dari mana kau datang? Dan Bun HWI serta Kyoklan yang sudah terlempar bergulingan itu menjerit kaget dengan metu, terbelalak. Mereka cepat melompat bangun, dan Kyoklan yang sadar akan keadaan sekitarnya ini sudah cepat mencabut pedangnya. Angsai Moong, Jahanam keparat ke kau. Kenapa Bun HWI hendak kau bakar hidup-hidup? Kakek itu tertegun. Kau siapakah? Bocah? Tapi Bong Kiat sudah melayang ke depan. Dia murid Tian San Giokli, Suhu. Gadis yang ku kejar-kejar di tengah sungai itu. Dan Angsai Moong yang tampak terkejut ini mengangkat alisnya tinggi-tinggi. Heh, kau murid pertapa itu, Bocah? Kyoklan mengangguk. Benar, Moong. Dan muridmu yang ceriwis itu seharusnya sudah dihajar di tengah sungai ketika dia mengganggu ku. Angsai Moong tertawa bergelak dan memandang muridnya kakek itu berseru. Kyat Ji, beranikah kau menghadapi kucing liar ini? Bong Kiat tersenyum kurang ajar. Tentu saja, Suhu. Kenapa tidak? Bukankah kucing betina ini pantas menjadi mainanku? Dan Bong Kiat yang sudah melangkah tiga tindak itu memandang lawannya. Adik manis, mari kita main-main sebentar. Bukankah pedangmu itu sudah siap diluncurkan? Nah, seranglah aku, adik manis. Mari kita lihat berapa jurus kawakan roboh di tanganku. Dan anak laki-laki yang menyeringai memuakan itu memandangi Kyoklan dari atas sampai ke bawah. Kyoklan marah, tapi melihat orang tidak membawa senjata ia masih sempat memperingatkan. Iblis cilik, kau cabutlah senjatamu itu. Namun Bong Kiat tertawa. Jangan khawatir, adik manis. Untuk sementara ini biarlah kau kulayani dengan tangan kosong. Dan anak laki-laki yang bersikap sombong itu menggapaikan tangannya kepada Kyoklan. Tentu saja Kyoklan naik darah, dan begitu anak laki-laki itu menyuruhnya menyerang ia pun sudah melengking tinggi dan melompat ke depan. Pedang di tangannya menerjang ulu hati orang, lalu begitu menyontek dan menukik dua kali berturut-turut ia pun sudah menyerang lawannya ini bertubi-tubi dengan kemarahan meluap. Maka diseranglah bocah si bong itu dengan tikaman dan tusukan yang amat gencar, dan Bong Kiat yang mula-mula memandang ringan tertawa sambil mengeguskan diri mengelak ke sana kemari. Murid Tang Sai Moong itu mula-mula berhasil menghindarkan dirinya dari patukan mata pedang. Tapi ketika Kyoklan mengeluarkan ilmu pedangnya Hang Lui Kiam Sud, ilmu pedang angin ribut, maka tiba-tiba saja anak laki-laki itu terdesak. Bong Kiat terbelalak kaget, dan ketika sepuluh jurus berlalu dengan posisi yang kian memburuk tiba-tiba anak laki-laki ini menjerit tertahan. Lambungnya tergores pedang, dan Kyoklan yang menyerangnya bertubi-tubi itu sudah menyerampangkan pedangnya membacok dan menikam dadanya sebanyak lima kali. Ah! Anak laki-laki ini terkesiap. Dan ketika lima kali berturut-turut tubuhnya dijadikan sasaran pedang sekonyong-konyong Bong Kiat berteriak keras. Dia mengelit pada tusukan keempat, lalu ketika pada serangan kelima Kyoklan membabatkan pedang ke atas pahanya mendadak anak laki-laki ini sudah menjejak tanah dan berjungkir balik di udara. Dia menghindarkan cecaran senjata itu dengan poksai manis di atas kepala Kyoklan, lalu begitu dia melayang turun Bong Kiat pun tahu-tahu telah mematahkan sebatang ranting dan menusuk ubun-ubun gadis ini. Balas menyerang. Trak! Kyoklan berseru pendek. Lawan yang tiba-tiba mematahkan sebatang ranting lalu menyerang ubun-ubun kepalanya dari atas itu sudah cepat disambutnya dengan tangkisan menyilang. Tapi begitu dua tenaga beradu tiba-tiba gadis ini mendesis kaget. Lengan tangannya tergetar, dan pedang yang hampir saja terlepas dari cekalannya itu membuat Kyoklan benar-benar kaget. Kiranya, tenaga sinkang lawan menang setingkat dibanding tenaga sinkangnya sendiri, dan Bong Kiat yang melihat kekagetan gadis ini tertawa menyeringai. Haha, kau terkejut, adik manis? Kyoklan merah mukanya. Ia tidak menjawab ejekan ini, dan bentakan mulutnya yang melengking marah dibarengi tusukan pedangnya yang bertubi-tubi. Tapi Bong Kiat kini menggerakkan rantingnya, dan begitu pemuda ini menangkis dan balas menyerang maka bertempurlah dua anak itu dengan sama ramainya. Bong Kiat masih tertawa-tawa, dan tangkisan rantingnya yang selalu menggutarkan lengan Kyoklan membuat gadis itu menggigit bibir. Tapi Kyoklan mainkan hanglui kiamsutnya dengan sungguh-sungguh. Gadis yang kini tidak mau mengadu tenaga kalau tidak sangat terpaksa itu sepenuhnya mengandalkan kecepatan pedangnya. Dan Bong Kiat yang ditusuk serta ditikamnya bertubi-tubi itu mau tak mau terbelalak juga. Anak laki-laki ini mulai menghentikan tawanya, dan Kyoklan yang selalu menghindarkan bentrokan langsung membuat dia menjadi gemas juga. Tidak dapatkah dia merobohkan anak perempuan ini? Tidak mampukah dia mengalahkan lawan? Bong Kiat tidak mau tersenyum lagi. Pedang Kyoklan yang menyambar-nyambar tubuhnya selalu dihadapinya dengan ranting. Tapi ketika sadar bahwa gadis itu selalu mengelak dari bentrokan tenaga dia pun lalu mencari akal. Sebuah tipu muslihat harus ditemukannya, dan sekali gadis itu terkecoh dan dia mampu memukul lepas pedang lawan tentu mudah baginya untuk mengelahkan gadis itu. Maka Bong Kiat mulai mengincar kesempatan ini. Dia sengaja memperlambat gerakan, dan ketika Kyoklan berseru keras menusuk lehernya dia pura-pura berteriak kaget. Meta pedang yang menikam tenggorokannya disambut lemparan kepala ke belakang dan ketika gadis itu masih menyusulinya lagi dengan bacokan ke pundak tiba-tiba Bong Kiat membanting tubuh. Dia bergulingan di bawah kaki lawannya ini, dan begitu Bong Kiat berteriak nyaring tiba-tiba dia sudah melenting bangun dengan kecepatan kilat. Inilah gerakan yang disebut mengebah hular mengejutkan anjing, dan Kyoklan yang benar-benar terkejut oleh perbuatan lawannya itu terpekek kaget dengan metu, terbelalak. Bong Kiat tahu-tahu telah berada di samping kanannya, dan sementara ia tertegun tiba-tiba anak laki-laki itu telah memukul siku kanannya.